selamat siang dulur-dulur semuanya jumpa lagi bersama saya disini Kabul TV, Kabul KJT Bojonegoro oke lor Alhamdulillah kita masih bahas seputar kuliner di Bojonegoro kali ini saya berada di jalan Dr. Wahidin di pinggir jalan ini dia disini tentunya kita tahu bahwasannya tempat ini adalah tempatnya para pengopi-pengopi ulung yaitu Kokopian Kokopian namanya ini seperti yang ada di belakang ini adalah Kokopian nanti saya akan mengedukasi seorang yang pakar kopi benar-benar pakar kopi dia bagaimana menciptakan kopi yang enak yang rasanya benar-benar pak jelep yang tanpa ampas juga bisa yang ada kejutan juga bisa yang hobinya kopi ya selera lah pokoknya ya semua hanya ada di Kokopian nanti saya akan wawancara langsung eksklusif dengan beliau nya ya dengan pak ya dengan pak ya dengan pak mekmat hari ini mantap oke lor jumpa lagi bersama saya di sini Kabul TV Kabul TV kali ini saya berada di salam tempat Kokopian Bersama-sama orang-orang ownernya sekaligus pakar kopi Mantap ya Terus dulu bro Terus dulu Seorang pakar kopi ahlinya kopi Nah bisa aja Namanya Om Rudy Om Di sini saya lihat kok kopinya ini kok Agak sedikit gereng Ini ilatnya Ini baduk kue Ini yang berarti maksudnya Jenis kopi aja Yang memang Yang belum dikenal masyarakat ya Jenisnya itu apa? Oke loh Jadi sebenarnya kalau jenis kopi Mungkin masyarakat udah tau ya Jadi di dunia Itu ada dua Kopi yang memang Diproduksi Atau ditanam Yaitu jenis Robusta dan Arabica Robusta dan Arabica Tapi memang Di dunia itu Lebih banyak Kopi Arabica daripada Robusta Oh gitu Ya Maka lebih dikenal nama itu? Sama namanya Robusta dan Arabica pak Sama Jadi tetap namanya kopi Arabica Sama Robusta Tapi Selain itu juga ada spesies lain Seperti Liberica Terus turunannya Tapi yang banyak ditanam Tapi yang banyak ditanam sebagian besar Arabica kemudian Robusta Dan kopi ini hanya bisa ditanam di Daerah yang tropis Yang tropis Yang tropis aja? Yang tropis Makanya Yang ada kopi itu di Asia Kemudian Di Afrika Kemudian Di Amerika Selatan Sama Amerika Tengah Jadi penghasil saat ini Penghasil kopi terbesar di dunia itu berhasil Berhasil itu paling besar Terbesar di dunia Hasil produksi tanaman kopinya Itu terbesar Kemudian ada Kolombia Kemudian ada Indonesia Kemudian Vietnam Dan lain-lain Jadi negara-negara yang beri klaim Subtropis Eropa Itu gak ada tanaman kopi pak Nah atas Om Rudi Yang membuat beda Dari sajian kopi itu Sebetulnya Dimananya tuh? Letak dimananya tuh? Jadi begini Seperti Robusta dan Arabica itu Untuk nganamnya itu Level ketinggian Tergantung level ketinggian Satu daerah Jadi kalau Robusta itu bisa ditanam Di ketinggian Mulai 400 Sampai 800 Atau 1000 Di atas permukaan laut Tapi kalau Arabica Memang perlu Dataran yang lebih tinggi Jadi harus Yang baik Harus di atas 1000 Meter Di atas permukaan laut Sampai 1500 Bahkan mungkin sampai 1700 Om Rudi Pengertian saya tadi Kalau dicari Sama impor Itu kopi impor Om datang ke impor Atau memang sudah ada di Indonesia Nah kebetulan Di Indonesia Karena kita juga Negara tropis Maka juga Banyak daerah-daerah Kopi di Indonesia Mulai dari Sumatera Seperti Aceh Makanya kan terkenal Daerahnya Gayu Aceh-Gayu Itu dari Adia Gayu Aceh Kemudian Di Lampung Di Lampung Juga cukup besar Kemudian di Jawa Barat Juga seperti di Garut Kemudian Itu juga cukup banyak Kemudian Jawa Tengah Seperti di Temanggung Kemudian Jawa Timur Di Ijen Di Banyuwangi sana Jember Daerah begitu ya Malang Kemudian Bali Kitamani Flores Toraja Jadi rata-rata Paling tidak berdataran Agak tinggi Kalau untuk menanam kopi Artinya dari lain wilayah itu Apakah lain rasa Atau bagaimana Nah Jadi kopi tadi Yang Robusta dan Arabica Itu memang Punya cita rasa Yang berbeda Jadi sebenarnya Kopi yang terbaik Kalau menurut saya Itu kopi Arabica Karena dia punya Cita rasa yang kompleks Cita rasa Iya Jadi Kopi Arabica itu Bisa mempunyai Rasa Fruity Buah-buahan Terus floral Seperti teh Dan sebagainya Masa itu satu biji kuapi itu Menurut musur itu Atau campuran Bisa Setelah kita roasting Kita sangrai Dia bisa mengeluarkan Rasa seperti itu Terus kemudian Ada manisnya Ada sweetnessnya Juga ada Paitnya Atau bitternessnya Kalau kita Ini yang ditanya apa Pak Untung Oh Jadi Jadi kalau Kita ke belakang ya Proses ya Jadi Kopi dari petani Dari tanaman Itu harus dipetik Yang tua dulu Lah buah kopi yang Tua Buah kopi itu Namanya cherry Yang tua Pasti warnanya merah Setelah dipetik Kemudian kopi ini Diproses Diproses Ada dua macam Proses besar Yaitu Proses kering Sama proses basah Atau Kita ngomong Ya natural Atau Proses wash Wash basah Kalau natural Itu yang kering Jadi Buah kopi yang Sudah dipetik Cherry itu Langsung dijemur Sampai nanti Warnanya berubah Jadi Coklatan hitam Terus baru Dimasikan Pasukan mesin Huling Tinggal biji kopinya Tinggal biji kopinya Berarti om Di Bujonegoro sendiri Om penikmat kopi yang Tapi om Sebutkan tadi Dominan Lebih pada kopi yang mana Nah Saya tadi kan sampaikan Sebenarnya kopi yang terbaik Arabiga Karena rasanya komplek Ada frutinya Berarti ada asem-asemnya Ada manisnya Tapi kalau di Bujonegoro Terutama di Indonesia Lidah kita itu Sudah terbiasa Dengan kopi robusta Yang mentanya Memang robusta itu Rasanya gak Sekomplek Arabiga Jadi dia rasanya Robusta itu Hanya mungkin Rasa coklat Kemudian Karamel Nati Kacang-kacangan Lah Kemudian Robusta ini punya Bitternas Lebih kuat Dari Arabiga Ya Kalau Di Indonesia Biasanya kena kopi Arabiga yang agak Asem-asem dikit Kan gak suka Oh bedanya situ Iya Biar Masyarakat Indonesia Lebih suka kopi yang Robusta Karena memang Kebiasaan itu Masalah selera Jadi Selera kopi A, B, Z Yang kamu bilang tadi Itu memang sudah Sudah cirikas ya Betul Oh gitu lor Jadi ada cirikasnya sendiri Kopi itu Nah itu kalau gak Yang benar-benar ngerti kopi Nah ya orang ngerti itu Benar Apalagi seperti kopi Arabiga yang punya Rasa yang lebih komplek Itu juga tergantung Dari daerahnya Jadi contoh ya Kalau kopi-kopi Arabiga Dari Ethiopia Dari Afrika lah ya Afrika Itu lebih Rasanya lebih ke floral Ke fruity Seperti itu Tapi kalau yang di Brazil Itu lebih ke nati Ke coklat Yang di Amerika Selatan Nah di Indonesia sendiri Juga macam-macam Kalau daerah Sumatera Juga lebih fruity Floral Jawa Barat juga fruity Floral Sampai Bali pun begitu Kemudian kalau yang Thoraja Juga keluar spicy-nya Rasa rempah-rempahnya Makanya kopi Thoraja itu Sekarang laku di Export ke Jepang Karena ada cita rasa Rempah-rempahnya Thoraja malah ke Jepang Betul Jadi dia barter itu ya Ya betul Luar biasa Betul Aduh Itu lor ya Makanya ya Cuma lagi Bapak bisa katakan Ibu Jenduru tadi Arabiga tadi ya Yang lebih agak Robusa Pak Robusa ya Ya Robusa ya Karena disini Kalau Arabiga Ada rasa agak asem-asemnya Kan masih kurang suka Masyarakat ini Maksudnya asem ini Memang sudah bawaannya kopi Atau ada campurannya Om Bawaan Jadi itu memang Rasa yang dikeluarkan oleh Masing-masing kopi itu Jadi sebenarnya Rasa kopi itu Tidak cuma pahit Jadi sebenarnya Di balik ke pahitannya itu Juga ada manisnya Ada frutinya Makanya Ada orang-orang Khusus yang belajar Untuk merasakan Rasa dari kopi Itu Itu ada Ada sekolahnya Jadi dia itu Dikasih satu sampel kopi Hanya untuk merasakan Ini apa rasanya Kemudian dia tulis Oh Itu lor ya Tadi Eh juga di saya Dengan seorang yang Diranya itu Bener-bener Mengerti hal kopi Itu lor ya Sampai sini dulu Sampai ketemu lagi Di Kopi Terima kasih